Gatot tiba sekitar pukul setengah 10 pagi didampingi oleh kuasa hukumnya Rasman Arief Nasustion. Pemanggilan Gatot terkait kasus dugaan suap hakim dan paditera PT UN Medan. Ini adalah kali kedua Gatot dipanggil sebagai saksi. Melalui kuasa hukumnya, Gatot siap mempertanggungjawabkan dan memberi kesaksian yang diperlukan KPK untuk mengusut kasus dugaan suap hakim PT UN Medan. Dalam hal ini menyatakan kepada kami dapat mempertanggungjawabkan seluruhnya terhadap dugaan-dugaan yang dilakukan. Yang katanya ada tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Saudara Geri kepada hakim termasuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal menurut informasi dugaan kita untuk memenangkan perkara. Dan untuk mengetahui informasi terkini ada rekan kami Firza Raduitami di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Firza bagaimana perkembangan pemeriksaan di sana? Apakah ada kemungkinan penetapan tersangka baru pada malam ini? Sebelas jam lebih Gatot Bujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara diperiksa Friska di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. PLT Ketua KPK Taufik Rahman Ruki menyatakan bahwa belum bisa memastikan apakah Gatot Bujo Nugroho akan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Mengingat penetapan status tersangka ini adalah berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan juga penyidikan yang terus dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah saksi dan juga tersangka yang sudah ditetapkan KPK sebelumnya. Berikut saudara kami akan berikan pernyataan lengkap dari PLT Ketua KPK Taufik Rahman Ruki. Istri Gatot Bujo Nugroho yang bernama Evi Susanti juga rencananya akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Evi diketahui merupakan istri dari Gatot Bujo yang sebelumnya sempat mengenal pengacara OJK Ligis yang juga sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus yang sama yakni dugaan suap kepada hakim dan juga panitera PT UN Medan Sumatera Utara. Rasman menyatakan bahwa Evi sempat memberikan sejumlah uang kepada firma hukum dari OJK Ligis. Ini bukan untuk kasus uap, melainkan untuk dana operasional untuk pembayaran transportasi pengacara mulai dari Jakarta ke Medan. Dan saudara kami akan berikan suasana terkini yang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat sejumlah wartawan baik cetak maupun elektronik juga masih menunggu Gatot Bujo Nugroho untuk keluar dari pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga bukan wartawan saja yang menunggu. Namun saya bisa pantau dari sini bahwa pengacara dari Gatot Bujo Nugroho yakni Rasman Arief Nasution juga masih menunggu karena pemeriksaan Gatot hari ini tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Gatot hari ini memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi setelah pada pekan yang lalu KPK juga telah memanggil Gatot namun dirinya tidak bisa hadir ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi karena tengah menjalani safari Ramadan dan ini merupakan kali pertama Gatot diperiksa oleh KPK atas tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni Geri yang merupakan anak buah dari firma hukum OC Kaligis. Ada dugaan keterlibatan antara Gatot Bujo Nugroho, OC Kaligis dan juga hakim dari PT UN Medan Sumatera Utara. Demikian Friska.